Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome come back to my channel qqms Oke gimana kabarnya kawan-kawan hari ini saya akan membuat video tentang tutorial ap huawei modem ya berarti ya modem huawei menjadi sebagai akses poin ya sebagai akses poin hotspot gitu oke Mas Bos nggak usah lama-lama kita langsung praktekkan saja gitu soalnya kan di channel saya ini kebanyakannya pemula ya jadi saya bikin mungkin temen-temen ada yang udah tahu mungkin ada yang belum tahu juga Oke pertama-tama saya bikin dulu IP di laptopnya Oke saya pakai ini aja ini bawahnya IP Huawei nya 168 100.1 ya oke lanjut kesini kita panggil Mas Bos di sini Bos kita panggil 192 168.100.1 Oke ini udah ada nih Oke udah masuk untuk username nya biasa kita pakai yang ini biar menu-menunya nanti terbuka semua ya support ya ininya the world the world in your hand oke mudah-mudahan nggak salah nulis oke masuk mas Bos yaudah ini exit aja nah nah pertama-tama yang di sini kita kita ke lan dulu nih pertama-tama lan dulu ininya centang semua supaya potnya nanti terbuka semua ya oke fly ini udah apply udah kecentang semua baru kesini one oke nah ini nih yang ini hapus aja nih nggak penting yang ini mah hapus aja ya tanya kita akan bikin lagi di sini mas Bos nah ini dia the new aja new ya pijet new langsung keluar ini one modenya Bridge service service tipenya beder enable villanya jangan centang nah ininya kolom ininya centang plan satu plan dua lantiga dan empat sampai SS ID satu ya ah perhatikan ini udah seperti begini ini oke pelai tunggu proses nah udah terjadi kan udah nge-save tahu udah gitu kita lari ke nah ini nih suka kelupaan sekuriti firewall level saya dikasih low aja lah kenapa harus dikasih low ini biasanya mudah mendapatkan IP nanti kan dari si mikrotiknya nggak begitu susah gitu pengalaman gitu pengalaman saya mungkin temen-temen ada yang nggak dirubah juga ya silahkan pengalaman pengalaman pribadi saya pengalaman pribadi saya ini dibikin security firewall levelnya dibikin low gitu udah kesitu berarti kita tinggal ke ini mas Bos WLAN nah WLAN ininya silahkan temen-temen ini misalkan mau diganti leh contohnya nah testing aja nih testing nah awan awan authentication modenya dikasih open aja karena router ini akan menjadi ap hotspot ya jadi nggak usah pakai kunci jadi di open aja udah tinggal apply nah udah nge-save kan udah nge-save lalu kesini nah ini bagian ininya take worknya udah segini aja ini nggak usah dirubah nah ini channelnya nih biasa saya taruh gimana lingkungannya dulu lihat situasi lingkungan di tempat yang mau ditaruh kalau akses point itu yang kosongnya dimana gitu kalau saya suka misalkan disini nih contohnya ini kosong misalkan udah beres nah tinggal apply nah yang terakhir yang ini kawan yang terakhir bagian lan host nah ini lan hostnya penting nih nah yang ini dihacp servernya nah ini nah checklist semua nih checklist checklistnya hilangkan bagian dihacp servernya hilangkan checklist ininya endable primar dihacp server enable dihacp rely itu hilangkan semua lalu apply sudah itu kita ke ini nih lan host nih oh bentar belum nge-save nah ini lan host ini apa fungsinya ini ini temen-temen mau diganti juga silahkan enggak diganti juga enggak apa-apa cuman kalau saya suka diganti jadi kalau misalkan ini di satu segmen in sama mikrotik kita IP mikrotik kita nanti ini ini si akses point ini ditaruh di mana-mana juga bisa dipanggil di server kita gitu oke tinggal apply udah beres oke oh mantap gak usah lama-lama setting yang ginian nih ya kalau buat formula sih pasti eh agak sedikit mungkin kesusahan ya setting seperti begini kecuali buat yang udah master kayaknya lah gak usah lihat lagi gitu oke demikian itulah video hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang lagi mencari settingan huawei khususnya buat formula Anda bisa ikuti settingan saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax